Rono Jawa Timur, gemi warna Indonesia Dua truk di Sidoarjo dibakar orang tak dikenal, diduga dilempar pomolotov Jumbatan gantung di Lumajang, Ambru, 10 pelajor terjatuh Penyelundupan sabu-sabu 1,1 kilogram melalui Bandara Juanda kembali digagalkan pihak cukai Pensiunan polisi di Situ Bondo geluti kerajinan kaligrafi dan melukis Selamat malam pemirsa, pojok itu kembali hadir menyapa Anda Selanjutkan berita tadi, kami juga memiliki informasi lainnya Yaitu tentang Ambruknya Atap Ruang Kelas Madrasa Sanoya Barul Ulu Mojokerto Menyesakan trauma bagi siswa dan guru Serta Kejaksaan Negeri Kresik memeriksa mantan kepala BPP KAD Kresik Yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kresik Dan pemirsa inilah pojok itu selengkapnya Pemirsa teror bom Molotov tampaknya mulai merambah di Kabupaten Sidoarjo Dua unit truk milik perusahaan roti di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terbakar Diduga truk terbakar akibat dilempar bom Molotov oleh orang yang tak didikenal Tim identifikasi Polresta Sidoarjo sudah melakukan olah TKP Namun belum bisa memastikan penyebab kebakaran dua unit truk tersebut Beginilah kondisi dua unit truk milik perusahaan roti yang terbakar di Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Diduga dua unit truk itu dilempar bom Molotov oleh orang yang tak dikenal Menurut warga kebakaran terjadi sekitar jam setengah 3 Kamis dini hari Saat itu dua unit truk yang terparkir di depan halaman rumah warga tiba-tiba terbakar Warga yang mendengar teriakan minta tolong kemudian keluar dan mendapati truk sudah dilahap api Diduga truk Bernopol W9993XB dan L8790NJ itu menjadi korban pembakaran orang yang tak dikenal Dua truk itu gini ditutupi terpal dan sudah terpasangi garis polisi Warga meminta polisi segera mengungkap penyebab kebakaran karena resah dengan teror yang sama di Semarang Saya enggak tahu kejadian sebenarnya, api sudah berkodar Itu yang bakar siapa Bu? Belum tahu, masih dalam penyelidikan katanya Ibu waktu ada kebakaran itu di rumah atau di mana? Di dalam rumah masih tidur, terus ada orang yang tak tolong-tolong keluar tetan dan sebelah pun tak tolong-tolong Ibu itu yang bakar pakai kendaraan motor atau siapa Bu? Kira-kira yang informasi yang Ibu dapat? Belum tahu saya, belum tahu Ini truk milik siapa sih Bu? Ini, topnya Ben, topnya 119 Sementara itu Kapol Resta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan Pihaknya tidak menutup-nutupi kasus terbakarnya truk ini dan masih melakukan penyelidikan dengan memanggil tujuh orang saksi Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan tim Lap4 Pol Dajatim agar secepatnya bisa mengetahui penyebab kebakaran truk tersebut Kita tadi malam, kita sudah melakukan olah TKP oleh pus lapor Kita juga sudah meriksa saksi sebanyak tujuh orang Kemudian, untuk sampai saat ini, kita masih menunggu hasil dari pus lapor Penyebab terjadinya kebakaran tersebut Sehingga nantinya apakah itu dibakar atau terbakar, itu nanti menunggu hasil dari pus lapor Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan Tim Lap4 Pol Dajatim sudah melakukan olah TKP dan membawa beberapa sampel bagian kendaraan, abu bekas kebakaran, dan beberapa bukti lain untuk diteliti Mujianto Primadi, JTV Pemirsa Amruknya Atap Ruang Kelas Madrasah Sanawiyah Parul Ulum di Desa Kupang, Kecamatan Cetis, Kabupaten Mojakerto Pada Jumat pagi menyisakan trauma bagi siswa dan guru Untuk menghindari peristiwa yang sama, pihak sekolah terpaksa mengosongkan dua kelas hingga proses perbaikan dilakukan Amruknya Atap Ruang Kelas 7 Madrasah Sanawiyah Parul Ulum di Desa Kupang, Kecamatan Cetis, Kabupaten Mojakerto Masih membuat siswa dan guru trauma, terutama 8 siswa yang menjadi korban Proses kegiatan belajar-mengajar pun juga sempat terganggu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Parul Ulum, Ahmad Sofwan mengatakan Untuk menghindari peristiwa yang sama, pihak sekolah terpaksa mengosongkan dua kelas yang berdekatan dengan lokasi Amruk Hingga proses perbaikan dilakukan Saya tetap masuk Masuk? Iya Kalau hari ini Pak? Yang kelas 7 sementara yang dalam perubahan tadi, sementara diributkan, SNL saya sudah masuk Kalau hari ini Pak, semuanya Pak? Hari ini semuanya sudah dipulangkan Jadi informasi dari pertama sudah dipulangkan, biar anak-anak tidak traumanya terlalu tinggi gitu Sebelumnya gedung sekolah Madrasah Sanawiyah Parul Ulum Amruk Saat proses belajar-mengajar berlangsung sekitar jam 7 pagi Akibatnya 24 siswa tertimpa runtuhan atap dan 8 siswa diantaranya mengalami luka serius Dua siswa dirujuk ke rumah sakit R.A. Basuni Kabupaten Mojokerto Karena mengalami luka di kepala, tangan, dan bahu Yakni Rifki Afanda dan Heni Ratnasari Siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Parul Dari awalnya kan itu mau ulangan Terus tiba-tiba ada suara kayak gulu Dari pojokan Ethan Gedul itu pertama kali yang jatuh Ambron Iya, Ambron Saya tahu kan langsung anak-anak itu ada langsung yang berada di bawah kolom meja Ada juga yang mau melarikan diri Kalau saya langsung melarikan diri tapi gak tahu langsung berikan juga Sampai kudung itu rasanya ketarik Jadi kudungnya itu langsung lepas Pasca kejadian, aparat kepolisian Polsek Jetis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Dan menutup lokasi dengan memasang garis polisi Aminuddin Ilham, JTV Jembatan gantung antar desa Kebon Agung dan desa Dawuhan Wetan kejamatan Sukodono Lumajang ambruk Jumat pagi 10 siswa SMP2 Sukodono Lumajang terjatuh ke sungai saat pelajar ini melintas di jebatan sepanjang 15 meter tersebut Kedua warga desa itu langsung menutup akses jalan menuju jembatan ini Setelah ada peristiwa 10 siswa terjatuh ke sungai Akibat jembatan yang dilalui mereka ambruk Meski ditutup, sejumlah warga dan anak-anak terus berdatangan Ingin melihat kondisi jembatan penghubung dua desa tersebut Kejadian itu bermula saat puluhan siswa sekolah menengah pertama Sukodono II melakukan olahraga jalan santai Saat melintas di atas jembatan ini, sejumlah siswa bergurau sambil menggoyang-goyangkan jembatan Seketika itu jembatan langsung ambruk Kawat penahan dan besi panjang pengikat kawat langsung patah dan bengkok 10 siswa yang sedang melintas di atas jembatan ini langsung jatuh ke sungai Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya sejumlah siswa mengalami luka lecet saja Itu saat anak-anak jalan sehat itu Terus lewat sini Di sini banyak anak-anak ngerupel gitu Ada berapa anak tadi mas? 20-an gitu Sama di ayin-ayin gini, ada sepeta motor ya Terus itu nggak kuat Ambruk Semuanya jatuh ke sungai? Jatuh ke rumput-rumput gitu? Iya Selain kelebihan beban, penyebab ambruknya jembatan ini diduga karena faktor usia Jembatan ini sudah kurang layak digunakan jalan umum Sudah berapa tahun Pak? Ya ada 10 tahunan lebih Lebih 10 tahun? Belum ada perbaikan memang? Belum, nggak ada Sudah lepas semua ini nggak diperbaiki Ini faktor ambruknya apa? Kebanyakan orang jalan Anak-anak jalan, anak sekolah itu Anak sekolah kan dua sini semua Dekat rumahnya bun aku sini ya enak ya Kan lebih cepat Akibatnya akses jalan dua desa terputus Warga dan anak-anak sekolah yang akan melintas terganggu Mereka harus berjalan memutar dua kilometer Warga berharap pada pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut Omad Arief, JTV Proses penyelidikan ambruknya jembatan Banjar Sari II di Kabupaten Pacitan terus berlangsung Polres Pacitan telah memanggil PPK atau Pengawas dan Pelaksana Pembangunan Sarana Penyeberangan Polres Pacitan terus menyelidiki ambruknya jembatan Banjar Sari II Dengan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan PT. Jahaya Agung Perdana Karya Selaku pelaksana proyek Petugas meminta keterangan termasuk dokumen jembatan dari tahap perencanaan hingga pembangunannya Kapolres Pacitan AKBP Zugandi mengatakan pihaknya belum bisa menentukan tersangka Karena masih dalam tahap penyelidikan Penanganan jembatan putus lagi menurutang goto ini masih dalam tahap penyelidikan Jadi proses olah TKP ini termasuk dalam proses penyelidikan Dengan dibantu dan dihasilkan di asistensi oleh lapor Jabang Surabaya Yang beri hadir juga langsung kepala lapor Jabang Surabaya untuk membantu Melakukan penyelidikan mengumpulkan data terkait nanti akan bisa diketahui Faktor penyebab daripada keuntungannya atau putusnya jembatan Selain memintai keterangan sejumlah saksi Polisi juga menarjunkan tim laboratorium forensik dari Polda Jatim Untuk meneliti penyebab amruknya jembatan tersebut Tim lapor Polda Jatim terjun ke lokasi sejak Rabu lalu Untuk menguak amruknya jembatan yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut Kepala Laboratorium Forensik Jabang Surabaya Kombes Pol Insinyur Agung Budiarta mengaku Belum bisa memastikan kapan hasil uji laboratorium keluar Pada intinya dari lapor itu hanya mencari titik mana Awal dari runtuhnya jembatan ini Kemudian menentukan penyebabnya apa Dan sekarang saat ini kita mencari barang bukti dari sisa-sisa jembatan ini Selain meneliti jembatan Banjar Sari II yang ambruk Tim lapor juga meneliti jembatan Gedung Bendo sebagai perbandingan Sebab jembatan Gedung Bendo yang memiliki konstruksi dan kontraktor yang sama Agung Brawoto, CTV Mantan finalis Putri Indonesia Maulia Lestari hari ini penuhi panggilan Polta Jawa Timur dalam kasus prostitusi online Informasi hadir di segmen Surabaya hari ini tetaplah bersama Pojok Pitu Mantan finalis Putri Indonesia Maulia Lestari hari ini penuhi panggilan Polta Jawa Timur Dalam kasus prostitusi online yang turut melibatkan sejumlah artis ibu kota Ia diperiksa karena namanya terekam dalam data digital Mucikari Upaya pengunggapan kasus prostitusi online yang turut melibatkan sejumlah artis ibu kota terus berlanjut Satu persatu nama yang terekam dalam data digital Mucikari dipanggil oleh Polta Jawa Timur Hari ini wanita cantik mantan finalis Putri Indonesia Maulia Lestari memenuhi panggilan Polta Jawa Tim Tanpa ditemani pengacara ataupun kerabatnya mantan finalis Putri Indonesia tahun 2016 asal Jambi tersebut Tiba seorang diri di Mapolda Jawa Timur sekitar pukul 11 siang tadi Yang menyatakan kedatangannya bermaksud mengklarifikasi tercatatnya nama dirinya Dalam daftar artis yang terlibat dalam kasus prostitusi online Selamat pagi teman-teman semua Saya pagi ini mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk mengklarifikasi dan mau mengkonfirmasi atas adanya nama saya di dalam daftar Sebenarnya saya belum mendapatkan serat panggilan ya Tetapi saya ingin cepat-cepat selesai aja masalahnya Hingga saat ini tercatat sudah ada enam artis dan model yang telah memenuhi panggilan Polta Jawa Timur Di antaranya Fathya Ginanjarsari, Aldiera Sena, Riri Febrianti, Dela Perez, Ria Nektingale, dan hari ini Maulina Lestari Masing-masing nama tersebut datang memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrim Suspolda Jawa Timur sebagai saksi Karena namanya masuk dalam daftar data digital mucikari Ainul Helmiah, JTV Petugas gabungan kustom narkotik tim Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo Mengagalkan penyelundupan sabu seberat 1,1 kg yang disembunyikan dalam shock breaker sepeda motor Barang haram itu dibawa salah satu penumpang Air Asia, Rute Kuala Lumpur, Surabaya Pelaku pembawa sabu ini adalah Ahmad Zuhari, 26 tahun, warga Jalan MT Haryono, Datuk Bandar Timur Tanjung Balai Sumatera Utara Pelaku ditangkap petugas setelah turun dari pesawat Air Asia nomor penerbangan QZ325, Rute Kuala Lumpur, Surabaya Upaya penyelundupan barang haram ini nyaris lolos karena sabu sempat tidak terdeteksi alat X-ray Sebab sabu disembunyikan dalam shock breaker Selain itu pada hari yang berbeda, petugas Bia Cukai Juanda juga mengagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 525 gram sabu Saat itu petugas Bia Cukai Juanda mendapatkan informasi dari intelijen Bia Cukai Batam bahwa telah menangkap seorang berinisial O, penumpang Lion Air nomor penerbangan JT948, Rute Kuala Lumpur, Surabaya Ketika diintrogasi, pelaku mengaku membuang sabu yang dibawanya ke dalam pesawat Petugas Bia Cukai Bandara Juanda kemudian melakukan pencarian dan mendapati 4 bungkus plastik hitam berisi sabu Barang bukti 4 bungkus sabu akan disurahkan ke Bia Cukai Batam untuk menindakan hukum lebih lanjut Sangka Ahmad Jawari itu dengan penerbangan Air Asia, Kuala Lumpur, Surabaya Sangka 24 Januari 2019, sekitar pukul 5 landing Itu membawa 1110 gram dengan modus dibawa, dimasukkan di dalam shock breaker Shock breaker sepeda motor sebanyak 8 BC Kemudian yang kedua adalah pada minggu 3 Februari kemarin Ini pukul 20.30, itu sejumlah kurang lebih 525 gram atau 4 gantong Itu berkat informasi dari teman-teman Bia Cukai di Batam diteruskan ke kita Karena pengunggapan di Batam itu tersangka sempat membuang atau menyembunyikan barangnya di pesawat yang harusnya dinaik Jadi karena sudah diamankan yang disangkutan, turun dia sempat, mungkin dari suriga dia tinggal barang itu Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun hingga hukuman mati Pemirsa masih dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2019 yang dipusatkan di Jawa Timur Gelaran pameran karya pers ini pun menyuguhkan sesuatu yang menarik Salah satunya distan Jawa Post Media Televisi Distan televisi lokal yang moncer di Jawa Timur ini pun menggelar audisi presenter Bagaimana kemeriahan dan antusias dari anak muda untuk mencoba menjadi presenter? Kita sudah terhubung dengan reporter JTV Selfie Wang Selamat malam rekan selfie Silahkan dengan laporan Anda Ya selamat malam Ya selamat malam rekan Nola dan selamat malam pemirsa Pemirsa di hari kedua penyelenggaraan pameran karya pers dan teknologi informasi Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2019 Yang digelar di Grand City Mall Surabaya memang cukup meriah Terbukti dari banyaknya masyarakat atau pengunjung yang datang ke acara pameran karya pers kali ini Karena kebanyakan masyarakat ingin mengetahui bagaimana selalu beluk mengenai dunia jurnalistik Dunia pers ataupun dunia media Dan salah satunya di stand dari milik Jawa Post Media Televisi atau JTV Memang cukup banyak didatangi oleh pengunjung Dan kebanyakan adalah mahasiswa Dimana para mahasiswa ini mereka ingin mengikuti secara langsung proses casting atau audisi Untuk menjadi presenter di Jawa Post Media Televisi atau JTV Seperti yang datang di belakang saya ini adalah stand atau boot dari JTV Yang sering dikunjungi oleh para mahasiswa Dan memang sejumlah mahasiswa mengaku bahwa ada tantangan tersendiri Dalam mengikuti casting atau audisi presenter yang digelar oleh JTV Salah satunya adalah ketika mengikuti casting untuk menjadi seorang presenter berbahasa Suraboyuan Atau yang biasa dikenal untuk program Berita Pojok Kampung Dan bagaimana lebih jelasnya Saya juga sempat bertanya langsung kepada dua orang mahasiswa Dan berikut petikan wawancaranya Kalau ketemu ada stand atau pameran pameran pameran? Bagus sih soalnya pasti yang belum pernah nyobain bisa nyobain juga Gimana rasanya audisi kayak gitu Ya bagus soalnya apa ya Jadi mahasiswa-mahasiswa kan juga pasti ada datang juga kan kesini Orang-orang juga pasti datang Nah jadi tahu pers itu kayak gimana sebenarnya Kesan saya cukup senang gitu Karena menurut saya ini ada pengalaman pertama saya gitu Mencoba Cukup nervous Karena pengalaman pertama Lumayan cukup-cukup Agak beribet gitu Karena gak biasa bahasa Jawa seperti Suraboyuan gitu Biasanya bahasa Jawa sehari-hari gitu Adanya pameran ini sangat-sangat benefit sih menurut saya Karena ini bisa menjadi Apa ya membantu masyarakat sekitar Untuk mencari informasi lebih banyak lagi gitu Ya semoga bisa ini sih lebih jaya lagi Ya dan Ya dan pemirsa ada yang istimewa Di BUDJTV tadi sore sekitar pukul 6 Karena di BUDJTV kedatangan tamu spesial Yaitu Kapolres Tabet Surabaya Kombes Pol Budi Setiawan Yang bertujung langsung karena ingin melihat Bagaimana penyelenggaraan Hari Vers Nasional 2019 Khususnya di pameran karya pes dan teknologi informasi ini Dalam kunjungan di Ibu JTV Kapolres Tabet sempat berbincang dengan Pemret JTV yaitu Bapak Nanang Dan dalam pembicaranya Kapolres Tabet berharap bahwa dalam penyelenggaraan tahun politik kali ini Media atau pers dapat lebih menyejukkan Yaitu dengan memfilter ataupun menyaring Ataupun memberitakan agar tidak menyangkutkan berita-berita hoax Atau berita-berita palsu Dan bagaimana lebih jelasnya berikut petikan wawancara dari Kapolres Tabet Surabaya Saya memang kita ada kedekatan ya dengan teman-teman media ya Dan kita menyakini bahwa polisi tidak bisa jauh dari media Ini harus selalu dekat Media adalah partner terdekatnya polisi Dalam mengelola keamanan Tanpa media maka apa yang dilakukan polisi Tidak dapat tersampaikan dengan masyarakat Itu makanya akan saya datang ke sini Nah pada masa kampanye sekarang ini Atau masa pemilu ini Saya berharap media ini menjadi bagian daripada cooling system Ya Media jadi sebagai penyejuk Sampaikan berita secara apa benar ya Secara berimbang Jangan berita jelek menjadi berita bagus Tapi it's the good news It's the good news gitu ya Itu yang saya harapkan Ya dan pemirsa Bagi Anda yang masih ingin mengikuti audisi atau casting presenter Untuk bisa tampil di JTV Anda jangan ragu untuk mengikutinya Karena hari terakhir Pameran karya pers Dalam rangka HPN 2019 ini Besok masih merupakan hari terakhir Dan merupakan Sisa dari hari pameran ini Sehingga Anda jangan melewatkannya Demikian laporan Selvi Wang Dan tim Liputan JTV Kembali ke studio Terima kasih rekan Selvi dan selamat bertugas kembali Pemirsa anak purnawirawan TNI Lydia Yusnita Nasution Akhirnya memenangkan sidang gugatan di pengadilan negeri Surabaya Jumat pagi Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat atas mafia tanah Yang terkait kepemilikan tanah di Kepekerto Menanggal Dalam amar putusannya Majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah mengatakan Jika Lydia Yusnita Nasution Merupakan ahli waris almarhum Letkol Marinir Bahder Johan Dan almarhum Siti Khalifa Untuk itu Lydia Yusnita berhak atas seluruh harta peninggalan Salah satunya tanah seluas 19.250 meter persegi di Kepekerto Menanggal Atas putusan ini kuasa hukum penggugat Doni Damar langsung membuka pintu gerbang tanah Yang sempat dikuasai tergugat PT Kartika Ceria Tergugat juga dihukum membayar ganti rugi material sebesar 20 miliar rupiah Dan imam material sebesar 5 miliar rupiah Keputusan pengadilan negeri Surabaya untuk perkara perdata 445 antara Waris Badir Johan Nasution yaitu Ibu Lydia Yusnita Nasution Telah dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Kita bersyukur bahwa akhirnya haknya waris dikembalikan kepada pemilik yang sah Yaitu Ibu Lydia Yusnita Nasution Meski memenangkan perkara, Lydia Yusnita Nasution masih bersedia membuka mediasi Termasuk kepada penggugat intervensi perusahaan BUMN atau PT Property Nama bayi di Kabupaten Tuban sungguh unik yang mempunyai 19 kata Informasinya usai pariwara, pojok bitu segera kembali Kejaksaan Negeri Gresik Jumat Siang Memeriksa mantan kepala BPP KAD Gresik Yang saat ini menjabat sebagai sekda Gresik Pemeriksaan terkait kasus OTT terhadap Mukhtar PLT BPP KAD Gresik Pada awal bulan Januari lalu Kejaksaan Negeri Gresik terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan Yang menjerat Mukhtar PLT BPP KAD Gresik pada awal bulan Januari lalu Jumat Siang pihak kejaksaan Negeri Gresik memintai keterangan mantan kepala BPP KAD Andi Hendro Wijaya Yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah Gresik Hendro diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat PLT BPP KAD Bukhtar Pemeriksaan terhadap sekda Gresik sempat dihentikan menjelang soal Jumat Dan dilanjutkan kembali setelah jam 1 siang Sejak OTT pada minggu awal Januari 2019 Sudah 14 orang saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh penyidik kejaksaan Yang terkait ini apa kasusnya Pak Mukhtar Dalam kapasitas saya sebagai mantan kepala BPP KAD tahun 2 Tadi berapa lama Pak? Ini nanti ini Ya nanti kan masih ada apa keterangan tambahan kan perlu saya cek lagi Memanggil Pak Sekretaris daerah ya Pemerintah Kabupaten Gresik Pak Andi ya Pak Andi itu dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara OTT kemarin Beliau diperiksa sebagai mantan kepala BPP KAD Sekda Gresik selesai diperiksa pada Jumat Suri Dan langsung pulang meninggalkan kantor kejaksaan negeri Gresik Keterangan sekda yang pernah menjabat kepala BPP KAD Dinilai sangat membantu untuk mengungkapkan kasus OTT di lingkungan BPP KAD tersebut Muhammad Amin, JTV Pemirsa Bupati Malang nonaktif Rendra Gresna memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Terkait kasus kreatifikasi yang menjeratnya Rendra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Erik Armando Talang Bupati Malang nonaktif Rendra Gresna tiba di gedung KPK Jakarta Selatan sekitar jam 1 siang Sesuai jadwal pemeriksaan harian KPK Rendra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Erik Armando Talang Sayangnya Rendra tidak bersedia memberikan komentar KPK menetapkan Rendra sebagai tersangka atas kasus dugaan swap dan kasus dugaan gratifikasi Total swap dan gratifikasi yang diduga diterima Rendra mencapai 7 miliar rupiah Dalam dugaan swap KPK menetapkan Rendra Gresna selaku Bupati Malang Dan Ali Murtopo selaku pihak swasta sebagai tersangka Rendra diduga menerima swap 3,45 miliar rupiah Terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada dinas pendidikan Kabupaten Malang Sementara dalam kasus dugaan gratifikasi Rendra ditetapkan tersangka bersama Erik Armando Talang selaku pihak swasta Rendra diduga menerima gratifikasi 3,50 miliar rupiah terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang Iman Pujiono, JTV Pemirsa Jelang Peringatan Hari Pers Nasional ternoda dengan ulah oknum wartawan di Kabupaten Malang Tiga oknum wartawan ditangkap tim Saber Pungli Polresa tempat Karena memeras guru sekolah SD di wilayah Kecamatan Pakis Pelaku meminta uang Rp7.500.000 ke pihak sekolah untuk menutup berita siswa yang tertusuk gunting Ketiga oknum wartawan yang dibekuk yakni Muhsoyuti, 48 tahun warga Saber Keradenan Yanto, 31 tahun warga Asri Katon, Kecamatan Pakis Dan Dahri, 40 tahun warga Tamba Asri, Surabaya Ketiganya ditangkap setelah memeras salah satu guru sekolah SD di Kecamatan Pakis Dengan meminta uang Rp7.500.000 Uang itu digunakan untuk menutup mulut agar tidak memberitakan kejadian siswa di sekolah itu yang tertusuk gunting Namun pihak sekolah keberatan dan menawar Rp2.000.000 sesuai kemampuan guru Namun saat akan diserahkan di ruang kepala sekolah ketiga oknum wartawan itu ditangkap tim Saber Pungli Polres Malang Ketiga pelaku juga mengaku dari sebuah LSM dan memiliki surat tugas dari pemantau keuangan negara Serta sejumlah ID kartu wartawan seperti Radar Nasional seputar Malang serta kartu PWRI Mereka bertiga datang ke sekolah tersebut ke salah satu SD di Pakis Menemui kepala sekolahnya Pada saat itu berhasil bertemu tetapi karena kepala sekolah ini ketakutan Merasa dapat ancaman dia hanya mempunyai duit Rp2.000.000 Dan pada saat itu diserah terimakan kepada salah satu tersangka MS ini Diserahkan Rp2.000.000 Dan pada saat itu kita petugas tim Saber Pungli dari Polres Malang melakukan tangkap tangan disitu Pada saat setelah menyerahkan duit kita lakukan penangkapan Atas perbuatannya ketiga oknum wartawan Botrek itu dijerat pasal 368 KUHP Tentang pemerasan yang ancaman hukumannya hingga sembilan tahun penjara Hairul Anwar, CTV Sepertinya tak ada kata jerak Meski baru bebas dengan kasus penipuan dengan modus penggandaan uang Pria di Banyuwangi kembali dibekuk aparat kepolisian dengan kasus yang sama dalam kasus ini Ada sekitar 5 korban dengan kerugian lebih dari Rp400.000.000 Kepolisian Resort Banyuwangi membekuk dua orang terduga pelaku penggandaan uang Di salah satu hotel di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi Keduanya yaitu MY 47 tahun, warga desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah Dan MD 40 tahun, warga desa Pulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi Kedua pelaku memperlihatkan tipu muslihatnya dengan mengandakan uang di depan korban dengan nominal kecil Setelah korban mempercayanya, lalu dua tersangka membagi tugas dengan satu menjadi aktor pengganda uang Dan satunya bertugas meyakinkan korban Usai korban mempercaya pelaku dapat mengandakan uang Aksi penipuan dilakukan dengan meminta uang korban yang akan digandakan secara tunai atau ditransfer Selanjutnya korban diberi kardus yang tidak boleh dibuka selama 27 hari Setelah dibuka, bukanlah uang yang didapat, namun kerdus perisikan kertas Pelaku sendiri rupanya adalah residivis kasus penipuan dengan modus mengandakan uang Usai bebas dari hukuman, kini pelaku kembali terjerat kasus penipuan penggandaan uang lagi Dengan jumlah korban lima orang, serta kerugian lebih dari 400 juta rupiah Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 378 Yungto 65 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan lima tahun penjara Iqbal Mustika, Handoko Kusumo, CTV Memirsa kepolisian Resort Lumajang keakhirnya bisa mengungkap pelaku penganiayaan seorang warga Yang menyebabkan korban terluka bacok serius Ternyata pelaku adalah ketua RT yang jengkel ke korban yang dinilai menghalangi pemilik tambang pasir membuka tambangnya Meski diguyur hujan deras proses rekonstruksi penganiayaan terhadap Matsun Hadi Warga desa Sumerwuluh, kecamatan Candipura Lumajang tetap dilaksanakan Tersangka miska yang datang langsung disambut tangis oleh keluarganya Setelah agak reda, rekonstruksi pun dimulai Dari hasil rekonstruksi diketahui bahwa tersangka yang merupakan ketua rukun warga setempat Jengkel kepada korban karena dianggap menghalangi pemilik izin tambang Yang ingin membuka blokade warga ke jalan tambang pasir Kalau kami tanya dari hasil rekonstruksi bahwa dia mendapatkan informasi dari saudara Dila Sebagai yang mengelola masalah tambang pasir ini Bahwa perintah dari petinggi-petinggi yang ada, baik kepala desa maupun dari Lura Bahwa sudah dibolehkan untuk dibuka Seperti itu dia dapat informasinya, seperti katanya dari Dila Enggak, enggak ada, enggak ada kesenajahan Artinya seponanitas ya? Iya, enggak ada Marah, marah itu langsung ya? Kaget, kaget langsung ambil celurit Celurit memang sudah dipersiapkan? Enggak, enggak ada persiapan Untuk sementara aktivitas tambang pasir di desa Sumpiturang Kecamatan Pronojiwo dihantikan Sebab pewarga desa Sumberbulu, Kecamatan Candipuro Tidak mengendaki jalan desanya Dilalui armada pasir Ahmad Tarif, JTV Nama bayi di Kabupaten Tuban sungguh unik Bayi yang dilahirkan satu bulan lalu itu mempunyai 19 kata pada namanya Meski demikian, ayah bayi ternama itu unik ini tidak merasa khawatir dan justru bangga Pasalnya, nama bayi tersebut diambil dari nama-nama kota dalam sejarah Islam Dan juga tokoh sejarah Islam di Timur Tengah Inilah bayi pemilik nama unik Asal desa Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Bayi yang lahir pada 6 Januari 2019 lalu Kini tengah rame diperbincangkan para warga Karena panjangnya nama dan terdengar tidak umum di masyarakat Anak kedua dari pasangan Arif Akbar dan Suci Nur Aisyah ini Memiliki nama sebanyak 19 kata Yaitu Rangga Madipal Sutrajiwa Kordesega Akre Askala Mughal Ilkanat Akbar Sahara Pitarik Ziyad Saifuddin Kutus Kosala Suratalenta Lalu bagaimana dengan pengisian nama si bayi mungil ini nantinya dalam kolom identitas diri Jika sudah berancak dewasa Arif Akbar, orang tua bayi berharap semoga nama buah hatinya itu kelak tidak menjadi masalah Dalam proses administrasi Baik di kolom ujian sekolah maupun pada identitas kartu tanda penduduk KTP Serta tanda identitas lainnya Pria 29 tahun ini berharap dengan nama anak yang sangat panjang itu Bisa membuat nalar anaknya juga panjang Demi cita-cipta dan masa depan anaknya Nama anaknya itu terinspirasi dari nama-nama kota dalam sejarah Islam di Timur Tengah Seperti Kordesega misalnya Diambil dari kepanjangan kota Kordova, Sevilla, dan Granada Harapan kami, harapan pak pokoknya, mungkin harapan saya sebagai orang tua Di nama anak saya ini bisa lah Untuk anak ini menjadi mungkin bisa benalar panjang Mempunyai pola pikir yang panjang seperti namanya itu Bayi dengan nama panjang sebelumnya juga ada di Jogja pada tahun 2017 lalu Namun panjangnya hanya 17 kata Khusni Mubarok, JTV Adi Skadir terus menjaga tali silaturahmi dengan konstituennya Simak informasinya saat lagi tetaplah di pojok titul Menjaga tali silaturahmi bagi Adi Skadir Anggota Komisi 3 DPR RI merupakan hal utama yang selalu dilakukan Sosok Adi Skadir menjaga betul hubungan silaturahmi Dan merakyat itu pula yang membuat warga di tujuh desa di Sidoarjo Setia men-support dan memilih kembali Adi Skadir untuk bisa kembali duduk di kursi DPR RI Adi Skadir, caleg DPR RI di Apil, Surabaya, Sidoarjo Hadir ditemukangan dengan seluruh relawan Adi Skadir Yang berada di tujuh desa di Sidoarjo Yakni desa Pager Ngumbuk, desa Semambung, desa Wono Ayu, desa Popoh Desa Mulyodadi, desa Wono Kasian, dan desa Simo Angin-Angin Adi Skadir menegaskan menjaga hubungan silaturahmi dengan para pendukungnya Merupakan hal penting dan utama yang selalu ia lakukan Masih banyak hal yang kami lihat disini Seperti ini kan banyak pertanian juga disini Banyak perikanan, banyak lain-lain Dan industri peran-peran mulai masuk Ini kan bisa dibagi tempatnya Kami akan memperhatikan itu Insya Allah nanti kami akan koordinasi dengan Pak Malik sebagai koordinator Apa-apa yang ingin dibutuhkan oleh masyarakat Kami sebagai TDPR akan berupaya Untuk memberikan keinginan-keinginan Atau memiliki keinginan-keinginan dari masyarakat yang ada di dalam desa ini Sementara koordinator relawan desa Pager Ngumbuk, Abdul Malik Menegaskan Adi Skadir intens turun ke bawah Untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan rakyat Mendengar dan memperjuangkan harapan rakyat Saya tidak bisa mengingkari bahwa hubungan saya dengan mas Adis Dan warga masyarakat semua khususnya ya Dengan mas Adis selalu tetap mendukung Nanti kita lain dari itu, lain dari partai juga Kita itu mendukung sosok figur Figurnya beliau ini, ya inilah mas Adis Dewi Merwatin, JTV Pemirsa konflik internal partai persatuan pembangunan atau P3 kian memanas Ketua Umum P3 versi Moktamar Jakarta Humpre Jemat mempertanyakan langkah ketiga kuburuh murmuzi yang melaporkannya ke polisi Yang menilai laporan itu berkaitan dengan Pilpres 2019 Karena P3 kuburuh Humpre mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Munas Jakarta Humpre Jemat langsung mengambil sikap dengan menyiapkan 100 pengacara Terkait upaya Roma Hurmuzi Yang melaporkannya ke polisi atas tuduhan pemalsuan Penyerobotan dan penggunaan nama alamat kantor yang tidak sesuai dengan undang-undang Humpre menilai langkah Romi aneh Karena konflik kubunya dengan kuburumi di P3 sudah berlangsung lama Namun selama itu pihaknya tidak pernah mempermasalahkan langkah kuburumi Menggunakan nama dan lambang P3 Dan justru disinilah kita melihat bahwa tidak ada masalahnya Seperti tadi yang sudah dijelaskan Saya jelaskan bahwa P3 ini sudah 4 tahun lebih punya konflik begitu Kok kenapa Bami dilaporkan sekarang? Nah kalau itulah kita melihatnya disini memang Ini berkaitan bukan masalah hukum lagi Tapi masalah pilihan politik atau sikap politik Humpre menduga pelaporan kuburumi berkaitan dengan Pilpres 2019 Karena P3 kuburumi mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Sandi P3 kuburumi memang tidak memegang surat keputusan Menteri Hukuman dan HAM Sebagai tanda kepengurusan P3 yang sah Namun berpegang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 601K Garing PDT Susparpol Garing 2015 Iman Pujiono, JTV Sejak tahun 2018 hingga saat ini Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi Adanya 158 kasus hoax terkait pemilu 2019 Masing-masing akun penyebar hoax yang merasakan masyarakat Ditakedown dan dilaporkan ke Baris Krim Polri Untuk melakukan proses hukum Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Pilpres dan Pilek pada bulan April 2019 mendatang Masyarakat Indonesia banyak dirijukan dengan ramai hoax terkait pemilu Yang beredar melalui dunia maya Sejak tahun 2018 hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Telah mengidentifikasi 252 kasus hoax 158 kasus diantaranya merupakan kasus hoax terkait pemilu 2019 Data tersebut dengan rincian pada tahun 2018 Teridentifikasi 62 kasus hoax terkait pemilu Sepanjang bulan Januari 2019 Teridentifikasi 175 kasus hoax yang mana 81 diantaranya merupakan hoax terkait pemilu Dan hingga pada tanggal 8 Februari 2019 ini Telah ditemukan 15 kasus hoax pemilu Bersama-sama dengan Bawaslu tentunya kalau mau ingin kita tuntas Tapi pemerintah proaktif terhadap hoax ini Satu melakukan literasi itu yang paling strategis Namun dampaknya biasanya jangka panjang Jangka menengahnya kita bersihkan di dunia maya Baik berdasarkan laporan maupun kita crawling Yang bisa kita crawling kita crawling Crawling itu di ais-ais itu loh Kemudian kita cek Yang memang menjadi prosesnya memerlukan waktu Biasanya pada saat verifikasi Karena verifikasinya tidak di Kominfo semua Misalkan hoax tentang kesehatan Ya tentunya kami harus di Kementerian Kesehatan Ratusan kasus hoax yang teridentifikasi tersebut Tersebar melalui media sosial Baik Facebook, Twitter, Instagram maupun WhatsApp Salah satunya hoax yang sempat ramai diperbincangkan Terkait temuan tujuh kontainer surat suara terjoblos Yang kini telah diusutuntas Aynel Hilmiah, JTV Memiliki dasar seni, pensiunan polisi dari Kesatuan Polresitu Bondo Kini menukuni usaha kerajinan kaligrafi dan melukis Informasinya saat lagi tetaplah di pojok tituh Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama 2018 Mencapai 5,50 persen Melampaui nilai pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17 persen Sementara nilai produk domestik regional bruto Atas dasar harga berlaku capai 2.100 triliun rupiah Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat Pertumbuhan ekonomi selama 2018 mencapai 5,50 persen Melampaui nilai pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17 persen Dengan besaran produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku capai 2.189,78 triliun rupiah Sedangkan atas dasar harga konstan capai 1.563,76 triliun rupiah Sementara jika dibanding pertumbuhan ekonomi jatim pada 2017 yang sebesar 5,46 persen Tahun 2018 masih lebih baik Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 5,57 persen Menurut Teguh Pramono, Kepala BPS Jawa Timur Di tengah tekanan ekonomi global yang sulit ini Serta perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat Dengan nilai pertumbuhan ekonomi jatim terbilang sangat bagus Pihaknya optimis, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini Masih tidak akan jauh dengan nilai tahun 2018 Perekonomian Jawa Timur 2018 Kumulatif setahun 2018 dibandingkan setahun 2017 C2C itu tumbuh 5,50 persen Jadi setahun Januari sampai Desember ke Januari sampai Desember Tumbuh tinggi di year on year adalah sektor industri pengolahan Ini berita bagus ya Karena industri pengolahan itu adalah penopang utama ekonomi kita Dia tumbuh 7,94 persen Kemudian jasa kesehatan tumbuh 6,82 persen Dan jasa perusahaan tumbuh 6,72 persen Sementara itu, pertumbuhan ekonomi jatim dari sisi produksi Yang alami pertumbuhan positif Yakni jasa penyediaan akomodasi dan makan minum Jasa kesehatan serta industri pengolahan Sedangkan dari sisi pengeluaran Didominasi konsumsi lembaga non-profit rumah tangga pemerintah Yang dipicu kegiatan sosial dan kegiatan politik yang digelar pemerintah Serta kegiatan pembentukan modal tetap bruto Seperti kegiatan investasi fisik di Jawa Timur Terutama pembangunan kawasan pemukiman Selvi Wang, CTV Pasca Imlek, harga bawang merah di pasaran Anjlok hingga 25 persen dari harga normal Menurut pedagang, hal tersebut disebabkan akibat banyaknya pasokan bawang merah di tingkat petani Sementara harga normal bawang merah yang sebelumnya mencapai 25-30 ribu per kilogramnya Kini Anjlok menjadi 15 ribu rupiah untuk kualitas super Untuk kebutuhan pokok lainnya seperti cabai rawit dan tomat Harga di pasaran terpantau masih stabil Terpantau di pasar kota Bojonegoro Pasca Imlek, harga bawang merah di tingkat pedagang turun hingga persentase 25 persen dari harga normalnya Sementara harga normal bawang merah sebelumnya mencapai 25-30 ribu per kilogramnya Kini Anjlok menjadi 15 ribu rupiah per kilogramnya dengan kualitas super Menurut pedagang, Anjloknya harga bawang merah tersebut disebabkan akibat banyaknya pasokan dari petani bawang merah Para pedagang biasanya membeli bawang merah langsung di tingkat petani daerah Kedung Adem, Bojonegoro, dan Nganjuk yang saat ini mengalami panen raya Sementara untuk kebutuhan dapur lainnya seperti cabai rawit merah Di tingkat pedagang terpantau harga-harganya terpantau stabil Yakni 20 ribu rupiah dan untuk cabai rawit hijau 16 ribu rupiah per kilogramnya Menurut pedagang, harga stabil juga terjadi pada kebutuhan dapur bawang putih yang stabil di harga 17 ribu rupiah per kilogramnya Dengan naik turunnya harga poang merah tersebut, pedagang hanya bisa pasrah Memiliki dasar seni, seorang pensiunan polisi dari Kesatuan Polresitu Bondo Kini menekuni usaha kerajinan kaligrafi dan melukis Memanfaatkan limbah kayu mebel dan kayu bekas bangunan Hasil karya kerajinan kaligrafi banyak diminati pembeli Kaligrafi pensiunan berpangkat beriptu ini diminati di pasar lokal dan luar negeri Beginilah aktivitas kesehariannya Suyono Purna Wirawan Polisi dari Polsek Banyu Putih Polresitu Bondo Pria berusia 64 tahun asal desa Sumberwaru Kejamatan Banyu Putih Situbondo Mengeluti usaha kerajinan kaligrafi dan melukis Semenjak purna tugas mengabdi kepada negara sebagai polisi Bakat atau kemampuannya mulai diasa dan dikembangkan Hasilnya berbagai jenis kerajinan kaligrafi pun dihasilkan Tangan terampil Purna Wirawan Suyono berpangkat beriptu ini Dituangkan di bahan dasar limbah mebel dan kayu bekas bangunan Setiap hasil karya kaligrafi mampu menghipnotis pembeli Baik dari kabupaten Situbondo dan luar kabupaten hingga ke luar negeri Alat ukir tradisional dari Gergaji mampu menghasilkan kaligrafi berbagai bentuk Selain itu ukiran Suyono menghasilkan lambang Polri, TNI dan masih banyak yang lainnya Setelah pensiun Setelah pensiun Iya Diatifkan pokoknya setelah pensiun Mulai dulu memang sudah senengnya Tapi masalah-masalah yang kayu ini barusan Untuk pemesan itu dari mana saja biasanya? Pernah dari Banyuwangi dan Keluring Pernah dari Giri pernah Selain menjadi koleksinya Hasil tangan terampilnya itu akan dipersiapkan untuk event pameran di Situbondo dan di luar kota Hasil karyanya dipatok antara 100 ribu hingga jutaan rupiah Bergantung ukuran dan tingkat kesulitan kaligrafi dan mukisan Andi Nurholis, CTV Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Pocok Pitu Jumat 8 Februari 2019 Jangan lupa follow akun Twitter kami di at Redaksi JTV Instagram Pocok Pitu serta Facebook kami di Redaksi Spasi JTV Untuk berbagi informasi, saran dan kritik Anda juga bisa menyimak berita-berita Pocok Pitu lebih lengkap di www.pojokpitu.com Saya Nola Hari Adi, Muakli Kru yang bertugas pamit undur diri Selamat malam dan salam JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!